Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wati Gembrot vlog hari ini Wati mau bikin pizza dari mie indomie ya mie instan mie instan ini saya pakai 4 bungkus ini mie nya sudah saya rebus terus ini 4 butir telur ini 4 biji sosis ayam terus ini tomatnya 1 butir bawang bumbu saya pakai setengah terus daun bawang pakai 4 lonjor kecil-kecil dipotongnya, terus ini bumbu keringnya kita akan mulai dengan kita akan mulai dengan memasukkan telurnya dulu ya telurnya semua terus ini daun bawangnya ya dimasukkan ya kita akan masukkan bumbunya ya bumbunya dimasukkan ya untuk bumbu kita masukkan 3 bungkus saja ya soalnya nanti asin kalau kebanyakan ya kita masukkan 3 bungkus saja takutnya asin ya keasinan ya soalnya nanti ada sosis terus ini cabenya saya tidak masukkan ya teman-teman soalnya majikan saya tidak makan cabai ya pedes ya takut beliau nanti tidak kemakan ya marah bukannya marah-marah nanti malah tidak kemakan kan sayang ya nanti buat saya sendiri saja cabainya ya simpan gitu namanya masak buat orang lain ya harus tahu dengan selera masing-masing ya yang ada di rumah kita ngikutin saja ya daripada tidak kemakan mubatir ya emang kan ya itu bungunya satu saja eh tiga saja ya nanti simpan satu satu goce ya ini terus kita akan aduk ya kita akan aduk ya kita akan aduk kita akan aduk kita akan aduk ya jadi satu goce kita siapkan mie atau piring pisah ya buat pisah kita masukkan mie-nya kesini ya ini sudah diratakan ya kita bikin bulat kayak pisah gitu ya kita kasih tomat saus tomat ya kita akan ratakan saus tomatnya kayak kita bikin pisah ya cukup di depan saja tas ya kita kasih bahan bumbay bahan bumbay bahan bumbay bahan bumbay ya teman-teman ini gak usah jatuh gak usah dipakai ya terus kita pakai tomat ya terus kita pakai tomat ya ini sisanya terus sisanya masukin ya terus sisanya masukin ya terus ini sisanya ratain aja gini asal aja ya yang penting rata ya ini terus terakhir nanti kita masukkan sisnya ya kita akan masukkan sis ya pakai sis ya pakai sis ya jadi kayak gini ya penampakannya ya terus kita panggang panggang gak usah pakai open ya pakai kompor ya ini kita manggangnya kayak gini pakai saringan gini ya terus buat panasin terus kita tuang kesini ya oke tuang taruh ke atasnya ya kayak gini ya temen-temen masak kira-kira 30 menit ya enggak 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 masak selama 30 menit ya teman-teman api sedang ya teman-teman pisahnya sudah siap dihidangkan saya ucapkan terima kasih sudah mengklik channel saya Wati Gembro Vlog jangan lupa subscribe tekan tombol sebelah kanan like dan komennya selalu ditunggu ya teman-teman terima kasih ini ya teman-teman pisah minyak sudah siap dihidangkan dan disantap ya saya ucapkan terima kasih sudah mengklik channel saya Wati Gembro Vlog like dan komennya selalu ditunggu ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih